Di samping ik tigot apa, masrah non-inggur-inggur setialah untuk hasilnya Tapi ada ikmalil insan Perbuatan kerjanya manusia Wa ikmalil insan Daurahu, wa'aklahu, wajudahu Ya, ikmalil insan itu artinya memfungsikan Memfungsikannya manusia Daurahu, yang peranannya insan Wa'aklahuran, akalnya insan Wajudahu, lan perjuangannya insan Fitahki kil muradi yang dalam Nyata ake kekarpahani Jangan terus ralapolapomok terima masrah non-inggur setialah Enggak, harus ada peran kita sendiri Mikir kita sendiri Usaha Perjuangan kita sendiri Ba'inna tahaku kel murad Mungkas dunia nyata ake Kekarepan Kana'ona padarika Patahaku kel murad Ikubifadlillahi Lawan fadholi Kanugrani Gusti Allah Wa'iksanihi Lan kebagusani Kebagusani Gusti Allah Jadi kamu jangan Ini Dasar itikot kita Dasar itikot kita Itu Kita itu Kerahkan semua Kemampuan kita Yang dipaling Gusti Allah Kita lakukan Kita Pikirkan Kita Rencanakan Kita Usahakan Baru Di pasah non-ingguni Gusti Allah Gusti Allah Jadi Kamu jangan yakin Bahwa Usahamu ini Yang menyebabkan Berhasil ini Tetap Gusti Allah Kalau tidak Nanti kamu itu Jadi sombong Ini Harus tidak saya Gitu ya Tidak berhasil Karena dia merasa Bahwa dia yang upaya Padahal Gusti Allah Suatu ketika Orang yang begitu Terus diserah Nanti Gusti Allah Orang yang Apa namanya Terlalu Menganggap dirinya Mampu Segala macam Mampu Segala macam Mampu Mampu Banyak sekali Ekonom Yang ahli ekonomi Tidak bisa Memecahkan Persoalan ekonomi Tidak bisa Ahli pendidikan Tidak bisa Didik anaknya Banyak sekali Kenapa Karena dibiarkan Mampu Karena mereka Meletri Karena bisa Didik sendiri Pisang Atau sendiri Terlangi Kamu nanti Kalau Ngandani wong Jadi ustad Barang Juga gitu Berusaha Pakai ilmu Orasi Kulai dalil Dalil-dalil Tapi Jangan kira Kamu itu Yang bisa Membuat Orang Manut Kamu Itu Gusti Allah Makanya Selalu Selalu Mohon Kepada Allah Setiap Upaya Kita Kamu Belajar Juga Mohon Allah Memberi Ilmu Kamu Bekerja Mohon Allah Untuk Memberikan Rizki Itu Selalu Harus Bareng Orang Pontal Pontal Kara Mudir Ya I'malu Insan Daurahu Wa'aklahu Wajudahu Fitahkikil Murad Tapi Fa'inna Tahakku Kalmurad Ka'ana Dharika Bifadlillahi Wa'ikshanihi Wa'inlam Yatahkak Faya kunu Muradullah Ta'ala Fi Wairidharik Kok Empamane Orang Kasil Orang Nyota Yang Kamu Dendaki Faya kunu Mengko'ana Pemuradullahi Kesani Gusti Allah Ta'ala Iku Fi Wairidhalik Indalem Lianing Kamu Itu Kadang-kadang Sok Pasti Saya Harus Begini Harusnya Begini Jangan Begini Harus Begini Yang Nentukan Itu Gusti Allah Kamu Sok Pasti Seringkali Kita Sudah Mengerahkan Semua Tenaga Pikiran Ilmu Yang Kita Punyai Sekarang Kita Kerahkan Ternyata Ngobos Tidak Berhasil Kecewa Sekali Itu Artinya Apa Artinya Allah Menghendaki Yang Lain Dan Itu Belum Tentu Merugikan Kamu Karena Kamu Kamu Kan Mengira Saja Asumsi Bahwa Kalau Ini Berhasil Kamu Bagus Belum Tentu Karena Berhasil Itu Bisa Disini Bisa Berhasil Disana Berhasil Disitu Misalnya Kamu Itu Pengen Jadi Lurah Sudah Mengerahkan Segala Malah Dukun Barang Sudah Bisa Bisa Gimana Jangan Tidak Bisa Bisa Tidak Bisa Berhasil Tidak 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 Kari-kari orang ada aja Dia ini kalau tidak Megang itu tadi Bahwa Allah itu bisa menghendaki Yang lain Dan tetap menghargai jerih payah Ini orang-orang Tersisa mengingat ke desa Nogok istrin apa-apa Kan bisa Tapi kalau kamu bisa melihat Bahwa ini Tuhan mengingatkan yang lain Ternyata iya Ketika dia tidak jadi lurah Dia malah jadi bupati Wah ada Loh iya Jadi Kita itu gak ngerti Skenario yang tau kan Gusti Allah Kita cuma menyalankan Skenarionya Tuhan Dan kita diperintahkan Tuhan gini Kita lakukan Tapi jangan Mempetakompli Gusti Allah Gusti Kalau ini pun Mondok Sinau Segala macem Makin jadi kiai Awas Kok malah ngancam Gusti Allah Barang Gue Berjuang saja Supaya nanti Menjadi orang yang Yang bermanfaat Nanti manfaatnya apa Gusti Allah Saya nonton Uang itu kadang-kadang Memikir Kalau Mikir Ini gak bagus Ini aku Saya harusnya begini Saya nonton Gue Gue Mayangi Gusti Allah Tuhan Nentukan Ini gak apa Mungkin Koncah-koncah Itu Terus ngatur Sedemikian rupa Kalau saya Tidak jadi Anggota DPD Mas Gak baguslah Udah Kurang manfaat Karena Manfaatnya Khusus Ini Isah-isah Ini Ini Yang Manfaatnya Gak Gue Ini Cuma Asumsi Saja Gusti Allah Kadang-kadang Uang itu Melete Nek Melete Mungkin Usaha Tapi Tetap Harus Mas Rahno Kasih Lain Inggris Gusti Allah Dan Itu Kalau kita Lakukan Kita Tidak Akan Kecewa Kalau tidak Berhasil Saya Sudah Mengerahkan Tenaga Pikiran Kok Enggak Berhasil Tapi Kalau kita Tahu Bahwa Tuhan Mempunyai Bencana Sendiri Untuk Kita Kita Tenang Alhamdulillah Kasih Berarti Di Persiapkan Allah Untuk Saya Yang Lebih Hebat Tapi Ngone Aku Kedu Mental Yang Kuat Biasanya Menurut saya Terlalu Percaya Diri Kadang-kadang Tidak Percaya Diri Sama Sekali , Yang 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 Yik Yang ang Terima kasih.